Intro Manchester United akan berikan segalanya untuk hentikan Manchester City raih treble Manager Manchester United, Eric Ten Hag mengatakan timnya akan memberikan segalanya untuk menghentikan Manchester City mengulang treble winner 1999 setelah mencapai final Piala FA Manchester City berpeluang merebut gelar Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala FA musim ini Namun, untuk menjuarai Piala FA Manchester City harus mengalahkan rival sekota mereka, Manchester United di final pada tanggal 3 Juni mendatang jika mereka ingin memenangi ketiga trofi Eric Ten Hag yang menyaksikan Manchester United menang adu penalti dramatis atas Brighton dan Hof Albion di semifinal Piala FA pada ahad malam tanggal 23 April tahun 2023 telah meyakinkan para penggemar bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk menghentikan Manchester City memenangi Piala sekaligus mempertahankan rekor Manchester United sebagai satu-satunya tim Inggris yang memenangi tiga trofi dalam semusim Manchester United meraihnya ketika dilatih Alex Ferguson pada musim tahun 1998-1999 Kami ingin memberikan itu melawan Manchester City Kami ingin memberikan itu kepada para penggemar Kami harus memainkan permainan yang sempurna Itu adalah permainan sempurna yang kami mainkan musim ini Kami harus melakukannya lagi, kami tahu itu Namun, kata pelatih Eric Ten Hag Pertama-tama Manchester United harus berfokus pada setiap pertandingan karena mereka juga harus berada di empat besar klasemen untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan Operasi senyap Manchester United Boyong Harry Kane dulu baru ke Victor Oseman Manchester United, tengah berburu striker anyar pada akhir musim nanti demi memperkuat-kuat agar bisa lebih bersaing dalam perebutan gelar juara musim depan Hal itu juga diakui oleh Eric Ten Hag yang mana anak asuhnya sudah bermain cukup baik Hanya saja mereka tidak punya striker murni dengan naluri gol yang tajam Manchester United meminjam Wout Wegos dari Benley mengingat sangat jarang pemain top yang berpidah klub pada bursa transfer musim dingin Manchester United dengan demikian memiliki Anthony Martial dan Wout Wegos di sektor ujung tombak sekaligus acapkali memasang Marcus Rashford yang tengah on fire di post tersebut Namun, tetap saja Manchester United membutuhkan striker murni yang benar-benar berbahaya di depan gawang lawan Setan Merah dihadapkan dengan dua pilihan utama untuk menggaet satu penyerang kelas dunia di antara Harry Kane atau Victor Oseman Memang ada plus dan minusnya yang dimiliki oleh Harry Kane maupun Victor Oseman yang kiranya membuat Manchester United gundah siapa yang akan direkrut oleh mereka mengingat keduanya berharga mahal The Telegraph melaporkan Manchester United baru membuat langkah awal untuk bisa menggaet striker Tottenham Hotspur, Harry Kane pada bursa transfer musim panas 2023 nanti Laporan itu lebih lanjut mengabarkan bahwa ada perkiraan Harry Kane tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Tottenham Hotspur Harga yang dipatok oleh Tottenham Hotspur di angka 100 juta pound sterling bagi sesama klub Liga Inggris dan 80 juta pound sterling untuk tim di luar Premier League Manchester United dilaporkan tidak ingin berlarut-larut mengejar Harry Kane hingga pekan penutupan bursa transfer yang membuat mereka bisa kehilangan kans merekrut Victor Oseman sebagai gantinya Hal ini tentu saja tak lepas dari faktor bahwa sang striker sudah terbukti sebagai striker tajam di Liga Inggris sehingga tidak perlu beradaptasi terlalu lama jika bergabung ke Old Trafford Hanya saja kekurangan Harry Kane adalah ia sudah berusia 29 tahun yang berarti dia bukanlah proyek jangka panjang Manchester United Di sisi lain, Victor Oseman memang belum terbukti bisa cepat nyetel di Liga Inggris tetapi keuntungan memiliki bomber asal Nigeria itu adalah dia masih berusia 24 tahun sehingga bisa menjadi proyek jangka panjang Kebangkitan Aaron Wan-Bissaka di bawah asuhan Eric Ten Hag Aaron Wan-Bissaka tampil menawan untuk membawa Manchester United ke final piala FA Ia bangkit di bawah asuhan Eric Ten Hag Manchester United mampu mengatasi perlawanan sengit Brighton dan Hof Albion pada laga semifinal piala FA yang digelar di Wembley Manchester United menang 7-6 lewat adu penalti Laga ini harus ditentukan dengan babak adu penalti setelah imbang 0-0 selama 120 menit Manchester United mampu meredam Brighton yang tampil agresif selama pertandingan Salah satu pemain yang bermain solid mengawal lini pertahanan Manchester United adalah Aaron Wan-Bissaka Aaron Wan-Bissaka begitu sulit dilewati di sisi kanan Ia berhasil mematikan senjata Brighton, Kaoru Mitoma Bak sayap 25 tahun ini permainannya terus meningkat bersama manajer Manchester United, Eric Ten Hag Ia telah mencatatkan 26 penampilan di semua ajang musim ini Padahal sebelumnya, ia dianggap bukan level Manchester United Hal ini karena dirinya dinilai tak punya kemampuan membantu serangan yang cukup baik Namun kini bersama Ten Hag, Wan-Bissaka bisa menjalankan tugas bertahan dan membantu serangan dengan baik Wan-Bissaka mengungkap bahwa dirinya bekerja keras dalam latihan untuk bisa menjalankan sistem yang dikembangkan Ten Hag Saya pikir ini lebih melibatkan di sisi depan, yang diinginkan manajer, dan itulah yang kuberikan padanya Dia ingin fullback dan winger berada di lini lawan Jadi jika satu di luar, yang lain menusuk ke dalam Itulah yang terjadi dalam pertandingan di kedua sisi lapangan Ini memberi lebih banyak opsi untuk pemain lain Ini menciptakan ruang untuk area lain di lapangan Itu yang kami lakukan dalam latihan dan apa yang kami latih Jadi kami harus membiasakan diri untuk menciptakan opsi sebanyak mungkin, ungkapnya Wolverhampton tetapkan harga jual Ruben Neves, Manchester United siap angkut Keinginan Manchester United untuk merekrut Ruben Neves di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan Wolverhampton sudah memutuskan untuk menjual sang gelandang di bursa transfer yang akan datang Dalam lima tahun terakhir, Neves memiliki peran yang krusial di squad Wolverhampton Ia berhasil membawa tim asal Midlands itu promosi dari Championship ke Premier League Penampilan apik pemain timnas Portugal itu dikabarkan dilirik oleh Manchester United Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan ingin memboyong sang gelandang di musim panas nanti The Telegraph melaporkan bahwa impian Manchester United itu bisa jadi nyata Karena Wolverhampton sudah memutuskan untuk menjual sang gelandang Laporan tersebut mengklaim bahwa Wolverhampton berada dalam kondisi terpaksa untuk menjual Neves Kontrak sang gelandang habis di tahun 2024 mendatang Hingga saat ini, pemain timnas Portugal itu masih ogah untuk menekan kontrak baru di Molineux Wolves sendiri ogah melepaskan Neves secara gratisan di musim panas tahun 2024 Jadi mereka lebih memilih untuk menjual sang gelandang di musim panas nanti Manajemen Wolves dilaporkan sudah menghubungi Manchester United terkait transfer sang gelandang Mereka dikabarkan akan melepaskan Neves di kisaran 40 juta pounds Wolverhampton menilai harga ini ideal bagi pemain dengan talenta besar seperti Neves Jadi mereka saat ini berharap Manchester United mau menebus harga itu Sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan Neves Dijual Manchester United, Harry Maguire banjir peminat di Italia Harry Maguire nampaknya berpotensi melanjutkan karir di seri A musim depan Back Manchester United itu dilaporkan mendapatkan banyak tawaran untuk pindah ke seri A Harry Maguire didatangkan Manchester United pada tahun 2019 silam Pada saat itu Setan Merah memecahkan rekor back termahal dunia untuk merekrutnya dari Leicester City Namun sayang investasi besar Manchester United itu menjadi investasi bodong Pasalnya performa sang back sangat jauh dari harga yang dibayarkan Setan Merah Manchester United berencana untuk menyingkirkan Harry Maguire di musim panas nanti Dilansir 90 min, Harry Maguire mulai kebanjiran tawaran untuk pindah ke Italia Menurut laporan tersebut, sejumlah raksasa Italia dilaporkan sudah mengajak Harry Maguire Untuk pindah ke seri A di musim panas tahun depan Mereka adalah Juventus, AC Milan dan Inter Milan Ketiga klub top Italia itu sama-sama berminat untuk mengamankan jasa sang back Mereka menilai Harry Maguire adalah back yang bagus dan gaya bermainnya cocok dengan gaya sepak bola Italia Jadi mereka menilai sang back bakal jadi rekrutan yang bagus untuk lini pertahanan mereka Laporan itu juga mengklaim bahwa ketiga raksasa seri A itu sudah menghubungi Manchester United terkait transfer Harry Maguire Ketiganya sama-sama tidak mau membeli Harry Maguire terlebih dahulu Mereka ingin meminjamnya selama satu musim dahulu karena mereka takut sang back justru flop di Italia Di kontrak peminjamannya itu, ketiga klub akan memasukkan klausul pembelian permanen Jadi jika Harry Maguire tampil apik di seri A maka mereka akan mempermanenkannya Laporan itu juga melaporkan bahwa Manchester United lebih suka jika Harry Maguire langsung dibeli permanen di musim panas nanti Rombak Squad, Manchester United sampai kirim surat cinta untuk Rasmus Hojelun Sudah bukan rahasia lagi apabila raksasa Liga Inggris, Manchester United, membutuhkan pemain baru pada bursa transfer mendatang Manchester United sangat membutuhkan sosok penyerang tengah pada bursa transfer musim panas 2023 nanti Dan kabarnya meminati Rasmus Hojelun Manchester United bahkan sampai mengirimi Rasmus Hojelun surat cinta Yang mana sang bomber juga diincar oleh AC Milan Laporan dari Denmark mengatakan bahwa Manchester United telah mengirimkan surat ketertarikan pada striker Atalanta, Rasmus Hojelun Yang juga dijuluki sebagai The Next Erling Haaland Rasmus Hojelun baru bergabung ke Atalanta pada bursa transfer musim panas 2022 dari Stumgrad senilai 17 juta euro atau sekitar 278,5 miliar rupiah Di musim perdananya Rasmus Hojelun sudah menjaringkan 8 gol dan 3 asis di ajang klub Sementara itu, Manchester United memang tengah mencari striker baru dan menurut laporan bahwa Setan Merah telah menyatakan ketertarikan pada Hojelun melalui sebuah surat Hal ini tentu saja juga membuat AC Milan menjadi keringat dingin lantaran Rossoneri juga menjadi salah satu klub yang meminati tanda tangan Hojelun di bursa transfer musim panas mendatang Jika dilihat dari kekuatan finansial, Manchester United dirasa lebih unggul ketimbang AC Milan Menarik untuk dinantikan, klub manakah yang nanti berhasil mendatangkan Rasmus Hojelun di bursa transfer musim panas nanti?